Intro Sudah ya, gak usah pusing-pusing kepala lagi Harapannya kalau mungkin anda pusing kepala Cek lagi, sudah makan atau belum? Betul, udah liburan belum? Belum Jangan-jangan karena kurang jalan-jalan pemirsa Liburan itu harus loh, wajib loh pemirsa Apanya, belum-belum Kapan hari dari Jogja Itu ya, dari Jogja itu aku langsung pulang loh Soalnya Sabtunya syuting issue Iya tau, tapi kan kamu kan tetap aja liburan Sama orang-orang tersayang Tapi gak enak Pacar baru Hati-hati, gerakan yang salah Bisa membuat anting-anting anda jatuh Jatuh, makanya kayak begini saja Gak gerak sekarang, ininya ya Udah kayak mulat menggelinjang Permisi Bu, ini program masih pagi Jadi kalau kata-kata yang agak sedikit punya konotasi yang banyak arah Padahal dihindari Bu Kita ini main aman Bu Tolong, ini program masih aman Bu Jangan sampai Surasita datang Surasita datang Saya udah bolak-balik dapat itu Bapak Tapi kalau ngomong ini soal liburan pemirsa Kadang ya, anda mikirnya mungkin Apakah harus keluar kota? Harus kayak Rio ke Jogja? Apakah harus kayak siapa gitu ke Jepang? Ke Eropa dan lain-lain? Gak usah Gak usah, sebenarnya anda di dalam kota aja sendiri bisa pemirsa Betul Kalau orang jaman sekarang tuh bilanya staycation Jadi anda stay di hotel Menikmati pelayanan di hotel Fasilitasnya berenang Spa Tidur, puas-puasin di kasurnya yang nyaman Yang penting hotelnya caranya yang tepat Betul sekali Tapi memang terkadang kalau anda itu bosarnya di Surabaya Gak apa-apa seandainya mampir ke kota-kota yang gak usah jauh-jauh Mana? Contoh lah Gresik Banyuwangi? Jauh Bu, 6 jam Bu Iya, iya, iya Ada tol? Iya, tol tuh cuma memang hemat 1 jam aja sebenernya Oh iya Bener Sebenarnya pada rada percuma sih Gak percuma ya 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 Cuman tuh kalau lewat tol itu ya Itu biasanya kalau nyitirnya normal Yang kecepatan 100 itu 5 jam 5 jam Kalau lewat bawah itu bisa 6 jam Jadi sebenarnya pilihan anda Dan kalau lewat tol tuh gak ada restoran kan Laper gitu loh Yang penting kan atas atau bawah sama-sama nikmatnya Betul Mau yang ada hambatan atau gak ada hambatan Itu dia Terkadang kalau di atas gak mau gantian Yang bawah agak kasihan Itu dia Karena yang bawah banyak halangan Banyak kerjanya soalnya Nah kita ke Gersik yuk Iya yuk Kalau di pada anggota lebar ya Ntar jatuh lagi Di Gersik itu ada hotel yang lagi soft opening Aston in Gersik Wah Aston sekarang udah ada di Gersik? Ada Ini angin segar sih buat di Gersik Itu kan bisa dibilang kan kota yang banyak ini ya kantor Betul sekali Banyak pabrik Betul sekali Banyak orang-orang bekerja di sana kebanyakan Orang meeting juga banyak di sana Meeting di Gersik Sekarang loh anda kalau mau liburan di Gersik mau kemana gitu kan Ada sih pulaunya tapi pulau kecil apa gitu namanya Bawean Pulau Bawean kan ya nyebrang Mendingan di Gersik sendiri Walaupun mungkin kotanya padat Orang-orangnya banyak yang sibuk bekerja Anda bisa liburan di sana Itu dia yuk coba kita intip seperti apa sih kemeriahan soft opening dari Aston in Hotel Gersik Jelang pembukaan resmi Aston in Gersik Di akhir bulan Januari tahun 2020 Aston in Gersik menyelenggarakan doa bersama anak yatim Acara doa bersama anak yatim ini diselenggarakan di ballroom giri loka Dan acara sendiri dimulai dengan sulawat dan yasin Setelah pembacaan ayat suci usai Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng Dan memberikan santunan kepada anak yatim Menurut General Manager Aston in Gersik menyebutkan Selain sebagai bentuk corporate social responsibility atau CSR terhadap masyarakat sekitar Kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk mendapat keberkahan dan kelancaran bisnis di tahun 2020 Aston in Gersik merupakan hotel bintang tiga yang menyediakan 142 kamar dengan desain modern Namun dengan sentuhan khas Gersik sebagai inti dekorasi Pelaku bisnis dan perusahaan dapat menyelenggarakan acara di giri loka grand ballroom Yang berkapasitas hingga 3.000 orang dan 4 meeting room yang ada Selain itu, potensi membuka usaha di Gersik begitu baik Sehingga Aston in Gersik hadir memberikan kenyamanan bagi warga Gersik maupun warga di luar Gersik Untuk bisa menjadi tamu di Aston in Gersik Sehingga warga di luar kota Gersik pun tidak perlu ke Surabaya jika ingin menginap di hotel Target pada tahun 2020 ini ditargetkan bisa mencapai 83% Tutan menuju ke opening, soft opening Jadi kita ada CSR Sebenarnya sudah kita awalin dari bulan yang lalu Tentang kita bersih-berisih musola Kemudian kemarin ada di car 3D Kita bagi-bagi beberapa bingkisan Dan gongnya CSR ini adalah pagi hari ini Dengan anak yatim, rasa kurang untuk mendoakan Agar hotel ini dalam soft opening yang nanti lancar dan diberikan keberkat Ketika Aston dihibahkan untuk memegang manajemen dari hotel ini Kita sudah cek dulu market yang ada di Gersik Dan ternyata Gersik ini sebenarnya potensial sekali Untuk mais maupun rum Karena di Gersik sendiri banyak sekali factory-factory yang mendukung Surabaya Jadi banyak sekali tamu-tamu yang sebenarnya dari Gersik ini lari ke Surabaya Nah sekarang sudah ada Aston dengan kapasitas ruang meeting maupun ballroom yang besar Dan juga kamar dari 142 kamar Diharapkan dengan diselenggarakan doa bersama anak yatim Dapat memberikan rezeki bagi Aston in Gersik Saat pembukaan resmi di akhir bulan Januari 2020 mendatang Selain itu, lokasi Aston in Gersik sendiri berada di tengah kota Gersik Dan tidak jauh dari exit tol ke Bomas Sehingga pengunjung begitu mudah untuk menjangkau lokasi Aston in Gersik Nah itu dia pemirsa soft openingnya di Gersik Mau kemana kamu? Mau kesana enggak? Nah aku mau bilang, itu kan udah soft opening Berarti udah bisa nih kalau misalnya pemirsa update cantik mau jalan-jalan ke Gersik Nginep di Hotel Aston in ya Di Gersik pas banget Jadi mau staycation Di Gersik itu biasanya ada makanan apa yang paling saya suka ya Kalau di Gersik itu ada apa? Nasi kerawu Nasi kerawu Betul Jalan-jalan di tamannya di kota Gersik atau di kabupatenya Ya, sudah kok Gersik itu luas ya? Sudah boleh kesana Enggak, tapi jujur aku tuh ke Gersik itu paling cuman kayak di perbatasannya gitu loh Ryo Perbatasannya Gersik tolong Kamu tau nganti lurus enggak? Ya, tau, tau, tau Cuman situ sama yang biasanya lawat tol Sama kan juga ada stadion Bung Tomo ya? Kalau enggak salah kan deket ke Gersik kan? Itu Surabaya masnya Oh Surabaya, ada stadion Bung Tomo ya? Itu Dekat Bendawa Eh, itu Surabaya Beb, stadion yang di Gersik Aposka Ada enggak? Ada loh Ada enggak? Coba apa namanya? Yang jalannya tuh naik, kudang-kudang naik gitu loh Apa namanya? Aku lupa Pokoknya itu ya Ketika di depan tuh ada kudang-kudang naik tuh kayak Oh gitu Lobby itu ke atas gitu loh Aku belum tau sih Soalnya kan aku tuh bukan anak bola ya Aku anak cheers kan Oh anak cheerleader Anak basket ya Aku anak basket Kamu yang dilempar-lempar ya Cheerleadernya Iya Satu Dua Jangan gerak-gerak kepalanya Oh jangan gerak-gerak kepalanya Itu yang sebelah kanan udah mau jatuh Jangan gerak-gerak Eh ngomongin tau eh Kalau pakai anting-anting yang mahalan dikit Mohon maaf ini pantatnya enggak ada Lepas Saya lepas aja sekalian Sampai saya ini ya Sekarang kita mau bahas yang mana? Cosmen pak Makanya Itu bukan randonnya Ini bapak randonnya Makanya kalau ini lagi liputan Lagi sama Terry Tunggu Anda kemana sih saya cari tadi Kok enggak ada di tempat hidup? Saya ini lagi membahas Ada orang demi kemaslahatan program bersama Kenapa? Kenapa? Nanti aja pe Oh iya iya Sudah mati Oh oke Kita closeman dulu ya Boleh ya Tapi itu tadi pemirsa paling enggak Kalau Anda mau jalan-jalan ke Gersik ya Kalau selama ini mungkin apa sih dipikirannya soal Gersik? Apa dipikirannya? Nasi kerawu Nasi kerawu Terus kamu apa lagi? Kelaku Kelaku Kalau aku tahu enggak apa? Panas Sama asep Iya kan? Ya kan Gersik kota industri Kota industri Tapi walaupun kota industri enggak ada alasan untuk enggak diburan Betul sekali Menurutnya Cidoarjo ke Gersik dekat Orang Gersik sendiri bisa langsung staycation di Hotel Inn Aston Inn ya Betul sekali Kita akan beri dulu ya Cuma di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!